Bismillahirrahmanirrahim Di antara bacaannya adalah Ada yang sifatnya 7 disebut dengan mutawantir Bacaan yang langsung tersambung kepada Nabi Bisa dibaca dalam solat 7 disebut dengan kerah seba' Kemudian ada lagi tambahan 3 Disebut az-ziyadah al-qadatha Tambahan 3 3 tambah 7 jadi ashrah Disebut kerah ashrah, kerah 10 Yang 3 ini boleh dibaca dalam Quran Jadi bacaan Quran tapi tidak dibaca dalam solat Ada lagi 4 disebut kerah syaddah Kerah syaddah ini kerah tafsir Bacaan menafsirkan tapi tidak bisa dibaca Dalam bacaan Quran dan tidak bisa dibaca dalam Bacaan solat, jadi jumlahnya ada 14 yang sekarang marah dipelajari Yang 7 yang dibaca dalam solat Nah kenapa mesti ada ragam seperti ini Sebetulnya ini untuk kemudahan Jadi saat diturunkan tidak satu jenis bacaan Karena ternyata orang-orang Arab Itu tidak sepenuhnya bisa memahami Satu jenis saja, misal Saya sering sampaikan kan, tadi malam Kami di Bandung, itu yang dimahami dari Yemen Dari Yemen Salah satunya, dia tidak bisa mencahir Misalnya hum Bapak ibu paksa-paksa Him, dia bilang hum Sampai kiamat kurang 2 hari Tetap hum saja Jadi tidak ada kerjaan kita maksa Sehari lagi buat sadar gitu kan Hum, kita him, dia bilang hum Kita bilang ha, dia bilang eh Kalau kita keribanaan sekarang Ke syia sebagian Atau plus time kan Kita katakan misalnya Madrasah, dia bilang madrasi Kayfahalu, kayfahalik Ana, ane, ane, anta, ente Gitu dulu Kita orang Mertawi belajarannya ke situ Jadi semuanya imalah Dia sebut imalah, kemiringan Jadi tidak bisa dilaksan Ada yang kita bilang sad, dia bilang sin Bahkan ada yang gak bisa sad, gak bisa sad Bisa jazay Kalau disebutkan sad, sebutkan sin jazay Maka untuk kemudahan dalam bacaan ini Tanpa merubah maknanya Allah turunkan kemudahan Diajarkan oleh Nabi Berdasar petunjuk ini Munculah disebut dengan keraat Misal, yang tidak bisa menggunakan A pakai E Ada aturan bacaannya Maka disebut dengan waras Salah satunya Yang waras mulitnya Imam Nafi Imam Nafi Al-Madani Tinggal di kota Madinah Punya keutamaan Jadi beliau ini Pendengarannya gak kurang baru Tapi Masya Allah Kalau melihat orang baca Quran Dari bibirnya sudah kelihatan Benar salahnya Dan setiap bicara Selalu keluar tau haun di riset Itu Imam Nafi Al-Madani Eh, dia baca wadduha Ada muncul kewayat disitu Dikenal waras Ada lagi yang gak bisa sah Misalnya sin muncul kewayat Sekaligus Ada yang gak bisa Gak bisa him Tapi memandukan kedua Siratan ladhina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Walantallin Ada Ada kiraat kudmul Dan ibn kafir Tidak bisa sah Tidak bisa sin Zaid Dulu di Libya Ada pun hafal Quran Dua orang Masya Allah Hafal Quran Satu pakai hafaz Satu pakai kolun Pakai sol Pakai sin Tapi karena belum belajar Diwayat yang lainnya Padahal gurunya zaman Itu saling menyalahkan Begitu pakai sol Ini salah Yang satu bilang pakai sol Kita tanya pada syekh kita Begitu datang kepada syekhnya Kata syekhnya bijak sekali Ibn ayyih Ananda baca Ibn ayyih Ananda baca Ibn al-sirat al-siratim Satu pakai sol Satu pakai sin Kata gurunya Antum al-mukhbi Kalian berdua salah Yang benar Ibn al-sirat al-siratim Pakai zaid Gurunya ingin ajarkan Kalau baru bisa Satu-dua ilmu Jangan saling mencelah Belajar lagi Pahami lagi Padahal kalian Yang tepat dipelajari Penghafal Quran Bisa bermasalah Yang paling aneh Gak hafal Quran Ikut aneh Ibn al-sirat al-siratim Ibn al-sirat al-siratim Ibn al-sirat al-siratim Ibn al-sirat al-siratim